Mbak, ini yang IMAX memang belum ya? Belum, Bapak. Oke, IMAX belum. Baru premier sama di waksan. Di waksan, oke. Yang Dolby Atmos di teater berapa? Studio 1. Studio 1 betul ya? Oke, ya. Oke, kasih banyak. Halo viewers, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, saya kali ini ada di BXRing Mall Bintaro. Oke, ada tempat atau biasa. Seperti biasa, mungkin ini ada bioskop baru yang ingin saya kunjungi. Oke, kita ikuti jalan-jalan saya di sini. Oke, viewers, ini saya menuju ke BXRing Mall 2 yang terbaru. Oke, ini yang dihadap sana, yang kedua. Sedangkan yang BXRing Mall 1 adalah ini, yang di belakang saya. Oke, dan ini kita masuk. BXRing Mall yang 2. Oke, kita masuk. Langsung cari. Untuk video eksekuan di BXRing Mall 2. Oke, viewers, ini mall baru. Jadi, saya agak bingung. Saya tanya ke resepsionis. Mbak, mau tanya untuk 21 sendiri, di mana saya masuknya? XS1. Betul, XS1. Yang satu, Maxing. Dua? Dua, bakal ini bisa naik tiga lantai dari sini. Langsung dari sini? Iya, bisa di kanan ke paling atas. Paling atas, oke. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, kita langsung ke lantai 3. Rupanya di BXRing Mall 2 ini. Oke, kita menuju ke lantai 3. Dari lantai 1 langsung ke atas tiga lantai tadi, menurut informasinya. Oke, viewers, ini tanggal 27 Desember. Oke, kondisi BXRing Mall 2 memang masih banyak penan yang belum buka. Hanya beberapa saja. Termasuk di antaranya adalah bioskop XS1. Mbak, ini yang IMAX memang belum, ya? Belum, Pak. Oke, IMAX belum. Baru premier sama di LX. Oke, yang Dolby Atmos di teater berapa? Iya, satu. Studio 1, betul, ya? Oke, kasih, Mbak. Oke, Vibos. Di XS1, di BXRing 2 ini memang hanya ada 4 gedung bioskop, yaitu yang 2, Deluxe 1, regular, 1, premier, dan 1, IMAX. Dan informasi dari staff tadi memang IMAX belum dibuka. Jadi mungkin di sini hanya regular dan kemudian ya, premier. Dan tadi juga dipastikan untuk teater 1 sudah confirm informasinya dengan Dolby Atmos. Oke, walaupun tadi saya tidak melihat ada pelakat atau piaget, 3 Dolby Atmos yang ditempel di pintu masuk. Tapi informasi dari staff memastikan bahwa memang Dolby Atmos ada di studio 1. Oke, Vibos. Ini adalah pintu masuk dari IMAX. Dan menurut informasi yang saya dapatkan kembali, bahwa IMAX akan mulai beroperasional di awal tahun 2024. Untuk kapasitas penontonnya sendiri, saya belum dapat informasinya. Apakah mungkin nanti lebih besar dari Gandaria City, atau mungkin jauh lebih kecil daripada IMAX di Gandaria City. Oke, ini adalah untuk pintu masuk di bioskop reguler atau deluxe di DxSeng Mall 2 ini. Dan ini adalah pintu masuk untuk studio premier. Oke, Vibos. Kita memasuki studio 1 yang mempunyai sound system berfitur Dolby Atmos. Oke, disini tampak speaker yang memiliki lampu. Disini menandakan bahwa studio ini memang menggunakan sistem audio Dolby Atmos. Oke, memang ini adalah ciri pada XX1. Dimana memang kalau studio yang memiliki Dolby Atmos, pasti speakernya menggunakan lampu untuk memberikan informasi bahwa ada speaker di atas kepala kita. Untuk kapasitas penonton sendiri atau jumlah kursi di studio ini, ini terbilang cukup kecil karena tidak terlalu besar seperti saya bayangkan sebelumnya. Oke, dan ini untuk lebih memastikan saya rekam juga ini teaser untuk demo Dolby Atmos. Dan memang teaser audionya menyatakan memang ini, Dolby Atmos. Oke, Vibos. Saya habis menyaksikan film Aquaman yang terbaru di BX-Rings 2, di X1. Di situ saya di studio 1 dengan format audionya Dolby Atmos. Seperti tadi saya sampaikan, memang saya cukup terkejut. Karena memang ternyata kapasitas tempat duduknya hanya berkisar 164 penonton, tapi sudah menggunakan sound system Dolby Atmos. Tadi memang cukup mengejarkan saya, biasanya untuk sound system Dolby Atmos, theaternya biasanya mungkin sekitar 300 tempat duduk ya. Tadi ternyata cukup kecil, hanya 164 kursi atau 164 penonton. Oke, Vibos, untuk kualitas audionya sendiri, tadi saya dengar, oke, memang seleknya Dolby Atmos, efek dan medan suaranya juga terasa sangat lebar, luas, walaupun tadi dengan ruangan yang tidak begitu besar, tapi efek Dolby Atmos saya dapat rasakan. Tapi ini, tadi memang yang membuat sedikit saya agak berbeda, yaitu ternyata saya dapati di belakang kiri-kanan di bing penonton paling depan, itu terdapat speaker subwoofer yang tergantung. Oke, saya bisa asumkan speaker subwoofer, karena memang diameter speaker itu sangat besar. Mungkin tadi saya bisa disebut, kalau saya lihat dalam bentuk dimensi kotaknya mungkin bisa 20 inch, ya bukan 15 inch lagi, tapi 20 inch. Tapi, tadi saya tampilkan di sini tidak terlalu jelas, karena memang agak gelap. Nah, tadi yang memang agak unik, karena memang saya baru pertama kali menemukan bioskop dengan peletakan subwoofer itu di belakang penonton dan digantung di kiri-kanan atas. Dan tadi efeknya untuk di DX Seng Theater 1 ini, DX Seng 2, DX Seng Theater 1 ini, memang efek bentungan subwoofernya sangat-sangat terasa sekali. Entah apakah ini efek dari peletakan subwoofer yang di kiri-kanan belakangnya, saya kurang tahu. Cuma memang saya terasa sangat, terasa di diling di kiri-kanan saya, mendapatkan memang ada getaran subsonic yang terasa hingga di lantai. Jadi, ini memang mungkin peletakan itu apakah ini format baru dalam peletakan di bioskop atau apa saya kurang tahu. Mungkin rekan-rekan mungkin ada yang tahu, bisa tulis di kolom komen mengenai peletakan subwoofer yang digantung di kiri-kanan belakang penonton. Seperti itu. Oke, Vivos, mungkin bagi Anda semua yang mungkin kebetulan kawasannya bermungkin di sekitar Bintaro atau sekitar kawasan Tangerang-Selatang, bisa mungkin mencoba audio sistem Dolby Atmos di salah satu mall di Bintaro, yaitu di DX Seng Mall 2 tepatnya. Di setiap satu bisa Anda coba untuk sensasi audio Dolby Atmos. Oke, Vivos, mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tentang lonceng notifikasinya. Oke, Vivos, Assalamualaikum.